ini saja, mau kemas, servis mandi saja, mau kemas, servis mandi saja semoga bermanfaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel sanitatum langsung aja, hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengetes bang ya mengetes kompresor kulkas dengan menggunakan kabel doang bagaimana cara mengetes kompresor kulkas dengan menggunakan kabel silahkan teman-teman diperhatikan ini berlaku pada semua kompresor anda berlaku pada semua kompresor kulkas anda baik yang satu pintu, dua pintu, showcase, freezer yang terbongkar seperti ini, ini kan terbongkar bang kompresornya baik yang terbongkar ataupun masih dalam kondisi yang terpasang sama baik ya, cara mengetesnya sama baik saya akan berikan sedikit ilmunya yang sangat sederhana tanpa modal 0 rupiah bang, biasa bang 0 rupiah, bagaimana cara mengetes kompresornya cuma pakai jilis 0 rupiah perhatikan baik-baik ini adalah kompresor kulkas satu pintu bentuknya kurang lebih seperti ini kita akan tes dengan menggunakan relay dan overload dan yang kedua kita akan guna mengetes tanpa relay tambah overload sebagai informasi, apa itu relay overload nih ini disini teman-teman sebentar ini kita rebas dulu ini yang putih-putih ini namanya adalah overload ini buat mas Sohe juga silahkan dipelajari nah yang putih-putih ini namanya adalah overload yang putih-putih ini namanya adalah overload kemudian yang hitam-hitam ini namanya adalah relay overload sama relay overload itu apa? over, lebih, load, panas, beban overload, beban, berlebihan jadi kalau si kompresor ini panasnya berlebihan maka si overload ini akan bertugas untuk memutuskan setrum yang menuju ke kompresor yang kedua apabila kompresor ini amperenya berlebihan maka overload ini bertugas untuk memutus arus yang menuju ke kompresor jadi overload ini fungsinya penting banget jangan sekali-kali Anda punya pulkas tapi tidak terpasang overloadnya itu bisa menyebabkan listrik Anda jadi habis banyak listrik Anda habis banyak kemudian yang kedua pada saat mesin Anda rusak tidak dingin di overload ini tidak ada overloadnya otomatis si mesin akan cepat KO cepat rusak jadi tidak ada pengamannya dia itulah fungsi overload overload biasanya ditempelkan di atas ini nah di atas ini kemudian di bawahnya ada barang yang kedua yang kedua namanya adalah relay warna hitam relay ini cara kerjanya seperti ini cetek 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 ya cetek 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 relainya relay seperti kita tahu relay itu fungsinya seperti saklar jadi pada saat ketemu setrum dia akan gabung bang jeder akan gabung jeder kemudian dia akan mutus lagi ya itulah fungsi dari relay ini relay ini overload kita tinggal pasang disini disini ada 3 pin atas ini untuk overload overload ya kemudian bawah ini untuk relay seperti ini ya nah yang atasnya untuk overload terima kasih udah jempol terima kasih udah share saya doakan anda semakin baik ilmu banyak rezekinya nah ini kita akan pasang pasang setrumnya nah ini kabel ajaib andetatum nih setrum ini kabel colokan biasa yang gak ada istimewanya di kabel ini ini pangkal ini ujung ya taruh disini satu di relaynya kemudian satu lagi di overload bolak-balik boleh gak masande bolak-balik tidak apa-apa ya bolak-balik gak apa-apa sebagai indikator kita akan pasang sebuah tangampere nah tangampere arahkan tangampere ke skala 20 ampere nah arahkan tangampere ke 20 ampere ini yang paling atas ya arahkan tangampere ke 20 ampere ini yang paling atas jeder kemudian kita colokin coy 1, 2, 3 colok nah ini hampernya adalah 0,5 ya bang ya 0,5 0,4 kemudian disini teman disini teman-teman akan apa akan mendengar atau akan merasakan ada yang keluar dari sini nih dari pipa dorong atau pipa pressnya nih nah itulah sebenarnya cara hidup si kompresor ya setelah relay sama fluidnya masuk dikasih setrum maka si kompresor ini akan bekerja nah ini akan mengeluarkan angin seperti ini oke semoga kalian bisa paham ya nah seperti ini kalau relaynya rusak kalau overloadnya rusak maka kompresor tidak akan bisa bekerja seperti ini dia akan diembai ya dia akan diembai kalau relay sama overloadnya rusak oke cabut sekarang saya akan berikan ilmu bagaimana caranya anda mengetes kompresor ini tanpa menggunakan relay ini bang tanpa menggunakan relay tanpa menggunakan overload ya jadi sebelum anda wah ini kayaknya relaynya rusak nih ini kayaknya overloadnya rusak nih saya beli ah sebelum anda berencana membeli kompres membeli relay sebelum anda berencana membeli overload saya akan ngajarin anda bagaimana caranya lebih hemat lagi jadi kalau ini kan harganya puluhan kalau kabel harganya 0 rupiah anda bisa memanfaatkan kabel bekas di rumah anda nah kita tinggal cabut seperti ini kita cabut overlaynya ya cabut relaynya kemudian cabut overloadnya seperti ini nah kita tes dulu sebelum kita berencana ganti kedua barang ini kemudian kita siapkan tiga kabel dengan panjang yang sama ya satu jengkal cukup biar anda gak bingung siapkan kabel dengan warna yang berbeda saya punya kabel warna merah oke kemudian warna biru nah merah, biru dan satu lagi warna apa bang putih aja bang enak nah oke satu lagi warna putih nih nah kita siapkan tiga kabel dengan warna yang berbeda disini saya punya merah, putih, biru ya panjangnya disamakan oke merah, putih, biru oke bisa dipahami ya merah, putih, biru putih ini saya akan taruh di atas putih ini anda tempelkan di pin atas ini nih bang semoga kalian bisa nangkep objeknya putih ini anda tempelkan di atas seperti ini anda glubet-glubet ya putih tempelkan di atas ini kemudian ada glubet-glubet seperti ini nih nah diglubet-glubet nah digulung-gulung seperti ini ditempelkan di pin atas kompresor atau mesin kulkas anda nah seperti ini kemudian apa anda kencangkan dengan lem bakar nah ada kencangkan dengan lem bakar ini lem bakar lem yang dibakar ya kalau gak ada lem bakar anda bisa pakai sedotan dikencangkan seperti ini tempelin nah dengan lem bakar seperti ini ya nah oke yang putih yang putih sudah kita taruh di atas ya yang putih kita taruh di atas kemudian yang merah kita taruh di kanan atas kanan kiri ya atas kanan kiri yang merah ini kita tempelkan di kanan nah nah seperti ini kita gelomba-gelomba seperti tadi dapet bang terima kasih yang udah jempol terima kasih yang udah share tag temen anda tag shoulder anda biar apa biar pada belajar semuanya nih nah jadi anda jangan buang-buang dulu untuk beli relay untuk beli offload coba lakukan jurus 0 rupiah dulu jurus tanpa biaya nah seperti ini kita tempelkan kabel warna merah ini ke pin kanan kemudian kita kencangkan lagi dengan lem bakar lem bakar ya nah seperti ini oke kita tempelkan dengan lem bakar seperti ini nah jadi anda kalau kulkasnya bunyi cetak-cetak cetak-cetak coba lakukan jurus ini dulu ya kulkasnya gak dingin mesinnya gak hidup coba lakukan jurus ini dulu oke nah seperti ini oke merah di kanan kemudian biru anda tempelkan di kiri ya biru ini anda tempelkan di kiri nah ini buat yang suka ngeliat anda tatum pasti anda paham ya tutorial-tutorial apa itu kompresor apa itu relay pasti anda paham nah disini saya akan lebih menghemat lagi jadi tanpa beli relay tanpa beli overload anda sudah tahu kompresor ini bagus atau tidak atau kompresor ini bekerja dengan baik atau tidak nah seperti ini yang biru kita sudah tempelkan di kiri kemudian kita kencangkan lagi dengan lem bakar nah oke nah seperti ini nah kita kencangkan lagi dengan lem bakar seperti ini oke nah oke kemudian kita tunggu sampai lemnya mengering ya kita tunggu sampai lemnya mengering kalau udah kering kita langsung eksekusi ya kita langsung eksekusi kita langsung praktek bang nah sebentar bang 191 190 lebih hari ini anda beruntung ya tanpa beli relay tanpa beli overload anda sudah bisa mengetahui apakah kulkas anda sehat atau sakit nah kita tunggu kering dulu oke udah-udah panas udah-udah udah kering kita siapkan kabel jepit atau kabel colokan bekas nah nih ini kabel colokan bekas gak ada istimewanya di kabel ini ini pangkal nih ujung ujung keluarnya dua satunya ini kita tempelkan di warna putih ya bolak-balik tidak apa-apa nah kita tempelkan di warna putih atau di pin atas ya warna putih atau di pin atas sehat bang nah kemudian sisanya yang kedua ini kita tempelkan di kabel warna merah nah warna merah atau di pin kanan ya warna merah atau di pin kanan bang tohiri juga silahkan dipelajari ya buat nanti di bengkel oke selanjutnya apa yang ini tinggal kita pegang teman-teman kita pegang pakai tangan bisa pakai tang juga bisa kita pegang nah seperti ini kemudian kita colokin ini saya taruh disini kita colokin nah kita colokin pada saat dicolokin pada colokin yang biru ini atau yang pin kiri ini kita jodohkan ketemu dengan pin merah ya jedir 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 ya sekali doang tidak usah berkali-kali sekali saja jedir gitu ya sekali doang jedir gitu tidak usah berkali-kali oke nanti kalau kompresornya normal dia pasti bakal hidup ya kalau kompresornya gak normal dia gak bakal hidup oke 1 2 3 colok kemudian kita aduh nah kelihatan gak bang percikanya nih saya ulangi lagi biar teman-teman lihat nah kelihatan percikanya teman-teman ya semoga teman-teman bisa melihat percikanya nih nah oke nah seperti ini kita taruh nah perhatikan amperenya sudah jalan ya amperenya sudah jalan 0,43 ini bisa dipastikan kalau mesinnya sudah hidup oke nah selanjutnya kita bisa cek disini nah nih ini sudah ngedorong nih ya sudah ngedorong sudah ada angin yang keluar ya sudah ada angin yang keluar oke ini menandakan bahwa kompresor anda berhasil hidup ya berhasil hidup tanpa ini bang tanpa relay tanpa overload cuma pakai 3 kabel bekas ya cuma pakai 3 kabel bekas kompresor anda sudah hidup jadi sebelum anda beri relay sebelum anda beli overload anda sudah bisa mengetahui apakah kompresor ini bekerja dengan normal atau tidak ya oke nah nih oke udah hidup bang ya nah nih udah hidup teman-teman nih sudah hidup sudah normal oke sangat simpel bukan sangat simpel dan saya yakin teman-teman bisa mengetes secara mandiri di rumah ini tabut dulu ini dalam kondisi yang terpasang boleh dalam kondisi yang terpasang di unitnya boleh dalam kondisi yang tidak terpasang atau terpotong seperti ini juga boleh ya nanti ada angin yang keluar berarti kompresor seger oke lakukan yang termudah dahulu termurah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu yang 0 rupiah 0 rupiah dulu jangan berpikirnya mahal-mahal jangan berpikiran yang ribet-ribet oke mau khemat servis mandiri saja mau khemat servis mandiri saja mau khemat servis mandiri saja semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andri Tatum dimana ini pak ketika jadi google map Andri Tatum